Membaca petunjuk, apakah sukses dicapai dengan kerja keras? Sampai saat ini saya masih meyakini suksesnya seseorang itu dibentuk oleh petunjuk-petunjuk yang dijalaninya. Kenapa saya masih yakin akan hal tersebut? Logikanya simple, tujuan orang pengen sukses itu apa sih? Sekurang-kurangnya pengen segalanya mudah dan hidup dengan nyaman, ya kan? Betul, bahkan untuk orang yang religius, kalau berdoa-doanya apa? Mudahkanlah jalan kami ya Tuhan, benar? Kalau kemudian jalan kalian saat ini sulit, mau ngapa-ngapain rasanya buntu, makin diterusin, makin sakit semua, terus kalian malah berpikir Oke, aku harus kerja lebih keras lagi, dengan angan-angan tenang aja, ini akan indah pada waktunya. Kira-kira kalian sedang hidup dalam imajinasi atau realita. Bahwa fungsi petunjuk itu untuk memudahkan dan ciri-ciri utama petunjuk adalah kebetulan. Contohnya begini, ketika kalian bangun, bangun tidur, lalu kalian buka hp, lalu scroll youtube, instagram, facebook, tiktok, dan lain-lain, Tiba-tiba melihat konten, ini kok menarik. Lalu kalian menontonnya, kemudian merasa ini kok sama ya dengan apa yang saya rasakan. Lalu kalian mulai berpikir, ini petunjuk atau bukan? Kamu pasti ada pertanyaan, betul nggak? Gimana caranya kita bisa tahu itu petunjuk yang benar atau petunjuk yang salah? Yang udah pake google map aja, kadang masih suka nyasar, betul nggak? Mulai sekarang, saya saranin kalian untuk kurang-kurangin menilai benar salahnya. Dan ganti cara berpikir kamu dengan, kalau salah ya ganti arah, kalau benar lanjutin perjalanan dengan hati yang pasrah. Hanya sesimpel itu, karena nggak mungkin manusia tidak pernah salah dalam membaca petunjuk selama perjalanan hidupnya. Bagian penting berikutnya, bagaimana mengurangi membaca petunjuk yang salah? Ingat, mengurangi ya, bukan meniadakan. Yang pertama, jelas kalian harus peka. Nah, untuk menjadi peka, coba kalian ingat akan kegiatan atau kejadian yang sudah kalian lewati selama ini. Sekecil apapun itu, mulai dari orang, dari barang, peristiwa, keadaan, dan lain-lain. Misalnya, kalian lagi santai-santai di suatu tempat, tiba-tiba ada orang duduk dekat kalian, bicara sesuatu. Yang kamu pun tidak kenal orang tersebut. Siapa itu orangnya? Kamu tidak kenal. Tapi kamu merasa, klik dengan apa yang dibicarakannya. Kalau ada kejadian semacam itu, tolong, please, jangan diabaikan. Karena bisa saja itu sebuah petunjuk yang kamu butuhkan. Dan perlu diingat, hidup dengan petunjuk bukan berarti tidak ada hambatan atau rintangan. Tapi entah bagaimana caranya, kamu akan selalu menemukan jalan dan dimampukan. Ibaratnya gini, kalian dikasih masalah, sekaligus dikasih solusinya. Gitu loh, kalau kata orang Jawa bilang, urib ikumum sekedar ngelakoni. Hidup hanya sekedar dijalani. Kita ini manusia, hanyalah wayang yang dikerakkan oleh sang galang. Jadi silakan kamu bebas memilih, tetap mau hidup dengan kerja keras, atau membaca petunjuk dan hidup lebih bergelas.